Kisah Iskandar Zulkarnain, Raja Bijaksana Yang Menyatukan Timur dan Barat Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Stasiunilmu. Hari ini, kami memiliki kisah yang sangat menarik untuk dibagikan dengan Anda, yaitu cerita tentang Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang bijaksana dan penuh hikmah yang berhasil mewujudkan Timur dan Barat di bawah panji pemulihan dan keadilan. Iskandar Zulkarnain adalah sosok yang disebutkan dalam Al-Hur'an. Namun, apakah Anda tahu seberapa jauh biasanya perjalanan hidup? Mari kita gali lebih dalam dalam pisahnya yang penuh dengan petualangan, hikmah, dan tugas ilahi. Salah satu prestasi paling mengagumkan dari Iskandar Zulkarnain adalah pembangunan tembok besar di pegunungan Kaukasus. Dinding ini tidak hanya melambangkan kekuasaannya, tetapi juga menjadi simbol perdamaian, menghalangi bangsa Yajuj dan Majuj yang selalu membuat meluasnya wilayah tersebut. Namun, keahlian Iskandar Zulkarnain tidak hanya terbatas pada urusan militer. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan penyayang. Bagaimana dia menjaga keadilan dan kebahagiaan rakyatnya? Kami akan mengupasnya dalam video ini. Jadi, jangan sampai kehilangan video menarik ini di mana kami akan membawa Anda melalui perjalanan hidup Iskandar Zulkarnain, mengungkap rahasia di balik dinding raksasa, dan menggali hikmah dari keahliannya yang legendaris. Tetaplah bersama kami untuk mendengarkan kisah inspiratif ini. Mari kita lanjutkan dengan membahas sosok misterius yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai penguasa kuat yang kekuasaannya meliputi seluruh bumi, menjembatani timur dan barat. Tokoh masyur ini bernama Iskandar Zulkarnain. Dalam bahasa Arab, Zul, berarti memiliki, sedangkan, Karnain, berarti memiliki dua atribut yang menonjol. Tanduk dalam konteks ini dapat diartikan sebagai mahkota atau lambang kewibawaan. Kekuasaan Iskandar Zulkarnain meliputi wilayah antara dua tanduk kiasan, satu di timur dan satu lagi di barat. Sungguh menakjubkan untuk merenungkan bahwa Raja Iskandar Zulkarnain melakukan pembangunan tembok yang canggih dan monumental, suatu prestasi teknik yang benar-benar luar biasa pada masanya. Penghalang yang tangguh ini terletak di tengah bentangan luas pegunungan Kaukasus, khususnya di tempat yang sekarang dikenal sebagai Georgia, bekas anggota Uni Soviet. Ketika seseorang meneliti topografinya, rantai pegunungan Kaukasus membentang kira-kira 1.200 km dari Laut Hitam ke Laut Kaspia, dengan hampir tidak ada celah kecuali Jalan Sempit, yang disebut sebagai Ngarai Daryal, yang berukuran lebar hanya 100 meter. Di jurang Daryal inilah menurut legenda, Raja Iskandar Zulkarnain mendirikan penghalang yang kokoh, tembok yang memenjarakan dan membatasi pergerakan Yajuj dan Majuj, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yajuj dan Majuj, sering disebut sebagai Yajuj dan Makjuj, menelusuri silsilah mereka kembali ke Nabinu, khususnya melalui keturunannya Yafis. Suku-suku ini, nenek moyang bangsa Turki dan Mongol, terkenal karena kedengkian mereka. Mereka menikmati kehancuran, meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Dalam ramalan distopia, diramalkan bahwa Yajuj dan Makjuj akan berkembang biak melebihi jumlah seluruh populasi manusia, tanpa akhir yang terlihat pada prokreasi tanpa henti mereka. Suku-suku jahat ini, didorong oleh selera yang tak terpuaskan, dapat mengonsumsi semua makanan dan minuman di bumi dalam sekejap, membuat planet ini kering dan tandus. Puncak dari ancaman mereka akan terjadi di akhir zaman, di mana mereka akan terlibat dalam pertempuran dahsyat melawan Nabi Isa serta Al-Mahdi dan para pengikutnya, di sekitar Gunung Tursina. Raja Iskandar Zulkarnain, seorang teladan kebijaksanaan dan pemerintahan yang adil, dikaruniai seorang penasehat bijak. Penasehat ini memiliki pengetahuan yang mendalam, kecerdasan yang luar biasa, ketabahan yang tak tergoyahkan, dan kecerdasan strategis yang luar biasa. Penasihat bijak ini memiliki kemampuan luar biasa untuk meramalkan peristiwa masa depan, memahami fenomena yang belum terungkap. Nama konselor terkenal ini adalah Nabi Hidir. Beberapa sarjana mengandaikan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Hidir, yang pada gilirannya berbagi kebijaksanaan ilahi ini dengan Iskandar Zulkarnain. Dalam catatan sejarah Al-Quran, kisah Iskandar Zulkarnain secara elegan diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Itu menceritakan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad, SAW, tentang Zulkarnain. Al-Quran menjelaskan, sesungguhnya kami telah menegakkan dia di atas bumi, dan kami memberikan kepadanya segala jalan. Maka, dia mengikutinya sampai ketika dia mencapai terbenamnya matahari, dia menemukannya, seolah-olah, terbenam di mata air lumpur gelap, dan dia menemukan di dekatnya suatu kaum. Allah berfirman, Narasi keagungan Zulkarnain juga bergema dalam catatan sejarah Barat. Namun, patut dicatat bahwa kronik-kronik Barat ini sering menampilkan potret yang bertentangan dibandingkan dengan terjemahan Al-Quran. Khususnya, penakluk Alexander Agung yang terkenal, meski memiliki nama yang sama, berbeda secara signifikan dari Iskandar Zulkarnain yang digambarkan dalam Al-Quran. Narasi sejarah di Barat tidak menceritakan upaya epik apapun yang melibatkan pembangunan tembok besi tembaga yang sangat besar dan berteknologi maju. Sebaliknya, Alexander Agung dicirikan sebagai seorang musyrik yang tidak menyembah Allah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa, meskipun berbagi nama dan elemen naratif tertentu, terdapat jurang temporal dan kualitatif selama dua milenium antara tokoh-tokoh yang berbeda ini. Tanpa ketajaman, seseorang mungkin disesatkan untuk menggabungkan dua identitas yang berbeda. Untuk menjelaskan pertemuan sejarah yang penuh teka-teki ini, Ibnu Jarir Al-Tabari, dalam karyanya, Tafsir Al-Tabari, mendalilkan bahwa Iskandar Zulkarnain adalah seorang yang berasal dari Kekaisaran Romawi. Meski terlahir dalam kemiskinan, karakter pribadinya ditandai dengan kebajikan, bahkan di tahun-tahun awalnya. Perbuatan bajiknya menyebabkan pendakiannya di masyarakat, mendapatkan penghargaan di antara rakyatnya. Ketika dia mencapai usia dewasa, dia dijiwai dengan kebenaran. Allah kemudian menyapanya, berkata, Wahai Zulkarnain, kami akan memberdayakan Anda untuk melakukan tugas penting di bumi, yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun kecuali Anda. Zulkarnain, menanyakan kemampuannya, menyadari tanggung jawab besar yang diberikan kepadanya, menjawab dengan rendah hati, Ya Tuhanku, bagaimana saya bisa melaksanakan tugas ini? Saya tidak memiliki kekuatan dan sarana untuk melakukannya sendiri. Allah, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, menjawab, Allah memberi Zulkarnain kemampuan. Allah meningkatkan kemampuan Zulkarnain. Allah memperluas pemahaman Zulkarnain, memungkinkan Anda untuk memahami segala sesuatu. Allah memfasilitasi ucapan Zulkarnain, memastikan bahwa Zulkarnain dapat berkomunikasi dengan berbagai bangsa. Allah menganugerahkan kepada Zulkarnain visi untuk memahami segala sesuatu. Allah membentengi kekuatan Zulkarnain sejak kecil. Iskandar Zulkarnain memendam keengganan terhadap perang tanpa henti antara timur dan barat. Di sebelah timur berdiri kekaisaran Persia, sedangkan di sebelah barat terletak kekaisaran Romawi. Khususnya, pencarian perdamaian Iskandar Zulkarnain dilengkapi dengan sikap yang adil dan merata. Dia berjanji untuk memberikan keadilan kepada yang tertindas dan melindungi yang benar. Berbicara kepada pihak yang berperang, dia menyatakan, siapapun yang menindas akan menghadapi pembalasan kami, dan kami akan mengembalikan mereka kepada Tuhan mereka, yang akan menghukum mereka dengan keras. Kepada yang bajik, dia menawarkan perlindungan, hanya membebani mereka dengan beban ringan. Sembari memegang kekuasaan dan kewibawaan yang tiada tara, Iskandar Zulkarnain tetap membumi dan rendah hati, mensyukuri nikmat ilahi yang telah dimilikinya. Selain itu, penguasa yang cerdas ini didampingi oleh penasihat terhormat, Nabi Hidrir, yang pengetahuan dan kecerdasannya yang luas sangat berharga. Diakini bahwa Allah, subhanawatakallah, menyampaikan wahyu kepada Nabi Hidrir, yang pada gilirannya memberikan kebijaksanaan ini kepada Iskandar Zulkarnain, sehingga meningkatkan kemampuan raja untuk membuat keputusan yang benar. Sebagai penutup, penuturan Iskandar Zulkarnain yang menawan merupakan bukti kekuatan kebijaksanaan, keadilan, dan tuntunan ilahi dalam membentuk perjalanan sejarah. Warisannya bertahan sebagai simbol kepemimpinan yang melampaui batas dan menyatukan tanah yang berbeda di bawah panji perdamaian dan kesetaraan. Kami harap Anda menemukan cerita ini menginspirasi seperti kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Sampai jumpa lagi, ingatlah, dunia ini penuh dengan cerita yang luar biasa, menunggu untuk diungkap. Tetap penasaran? Video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan hiburan. Semua gambar dan rekaman yang digunakan berada di bawah lisensi yang sesuai. Nantikan petualangan kami selanjutnya di halaman sejarah. Sampai jumpa lagi. Selalu ceria! Terima kasih telah menonton!